Angin kencang disertai gelombang tinggi di Laut Jawa dalam tiga pekan terakhir membuat nelayan di Pantura Subang banyak yang tak melaut. Kondisi ini membuat pasokan ikan kepelelangan merosot tajam hingga 70%. Hal ini berdampak pada harga ikan yang naik hingga 30%. Akibat cuaca ekstrim angin kencang dan gelombang tinggi membuat sebagian nelayan di pesisir pantai utara Subang memilih mempercepat lamanya perlayaran. Sementara nelayan lainnya lebih memilih menyandarkan perahunya daripada berlayar pada cuaca yang tidak menentu. Kondisi cuaca dan banyaknya nelayan yang tidak melaut membuat pasokan ikan di pelelangan di Muara A Sembelanakan Subang merosot tajam. Penurunan pasokan ikan mencapai 70%. Jika di cuaca normal, pasokan ikan ke tempat pelelangan ini mencapai 8 hingga 90 ton perharinya. Sedangkan saat ini hanya 1 hingga 2 ton yang masuk ke pelelangan perharinya. Kondisi ini bernampak pada harga ikan laut di pelelangan mengalami kenaikan mencapai 30%. Harga ikan teri dijual seharga Rp11.000 per kilogramnya atau mengalami kenaikan Rp3.000 per kilogramnya. Ikan cumi-cumi dijual dengan harga Rp50.000 naik Rp20.000. Komoditi lain seperti bawal, ikan tongkol, dan bala kutak juga turut mengalami peningkatan harga jual. Harga tertinggi terjadi pada ikan teri nasi berkualitas. Dijual sebesar Rp900.000 per capon atau ada kenaikan Rp200.000 atau Rp40.000 per kilogramnya naik Rp10.000. Harga ikan tentunya sangat melonjak, sekitar 30 persenan. Harga ikan yang terendah tarolah teri, yang biasanya Rp10.000, ini mencapai Rp13.000 sampai Rp15.000 per kilo. Ini udah setengah bulan lah. Meski harga ikan alami kenaikan, namun sejumlah nelayan berlabuh mengaku merugi, pasalnya hasil tangkapan ikan tak sebanding dengan modal yang dikeluarkan untuk melaut. Bahkan tak jarang hasil tangkapan ikan tersebut hanya cukup untuk menutupi biaya bahan bakar melaut. Dian Firman Syah, Subang